Intro Ada yang berbeda dengan peringatan haup Bung Karno yang kelima puluh tahun ini yang dikelar oleh Pemkot Blitar di area makam Bung Karno yang terletak di Keluaran Bendokerit, Kejumatan Senanwitan, Kota Blitar. Pasalnya saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Corona. Selain menggelar doa bersama di atas pusara makam sang proklamator, pihak Pemkot Blitar juga menggelar kenduri tumpeng sebagai bentuk syukur dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenduri tumpeng dimulai dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Blitar Santoso dan diberikan kepada para tamu undangan. Wali Kota Blitar Santoso mengatakan dengan peringatan haup Bung Karno diharapkan semangat nasionalisme dari Bung Karno menjadi spirit bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19. Karena untuk menghadapi wabah COVID-19 diperlukan kebersamaan dan gotong royong semua pihak agar bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Khatbil Quran, jadi para khafid-khafid itu kita untang ke sini untuk menghkatamkan Al-Quran, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan manakib, kemudian juga doa lintas agama. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa mudah-mudahan perjuangan Bung Karno yang selama ini betul-betul diterima dan ditempatkan sesuai dengan terma faktinya kepada bangsa dan makara. Apa spirit dari khawal Bung Karno ini yang mesti dibetewa? Spirit dari khawal Bung Karno ini adalah pada prinsipnya kita mendoakan. Jadi mendoakan kepada arwah Bung Karno yang telah berjuang kepada bangsa dan negara lebih-lebih di bulan Bung Karno ini ada tiga momentum yang harus selalu diingat oleh bangsa Indonesia. Yang pertama tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila karena beliau adalah salah satu penggali Pancasila. Sementara peringatan khawal Bung Karno ini diawali dengan doa lintas agama yang dikelar di area makam Bung Karno. Selain itu peringatan khawal Bung Karno juga dikelar di istana gerbang atau rumah kecil Bung Karno dengan memasang berbagai spanduk dan cuka panggung untuk menggelar berbagai kegiatan kesenian. Dari Blitar Jawa Timur, Sukaramadan melaporkan.